Pemirsa KPU Kebupaten Sintang menggelar tes tertulis untuk calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pilkada 2024 dan para peserta yang ikut perasal dari 14 kecamatan yang ada di Kebupaten Sintang. Sebanyak 136 peserta mengikuti tes tertulis bagi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK untuk Pilkada 2024. KPU Kebupaten Sintang mencari 70 orang PPK untuk Pilkada mendatang. Ketua KPU Kebupaten Sintang, Edi Susanto, mengatakan dari 136 peserta akan diambil 70 orang untuk menjadi anggota PPK di masing kecamatan. Di setiap kecamatan akan ditempatkan 5 orang tenaga PPK yang bertugas untuk membantu kelanjaran pelaksanaan Pilkada di Kebupaten Sintang. Setelah tes tertulis dilaksanakan, para peserta yang lulus akan mengikuti tes wawancara sebelum akhirnya terpilih untuk menjadi anggota PPK di Kebupaten Sintang. Laksana seleksi dilaksanakan secara terbuka sehingga para peserta bisa mengetahui sendiri kemampuan masing-masing. Setelah tesnya selesai, mereka yang nge-click langsung bisa melihat nilainya. Itulah nilai yang menjadi dasar kami mendapatkan ke-15 besar. Selanjutnya akan kami tes wawancara di Komis Tander untuk mencari nomor orang yang akan ditetapkan menjadi negara terkilih. Ada 70 orang di 14 kecamatan, masing-masing kecamatan ada 5 orang. Edi Susanto menambahkan para peserta yang terpilih nantinya akan membantu tugas KPU Sintang di setiap kecamatan dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada. Edi Susanto menambahkan para peserta yang terpilih.